Masakan bunda versus mie instan Yang semuanya diterima, diterima, diterima Begitu, Alhamdulillah Berkembang channelnya Dari yang tadinya subscriber kami Sekitar kurang dari 50 orang Langsung dari satu lagu itu 100 ribu Langsung silver play button kita dapetin Makin semangat dong Makin seneng Terus Orang-orang yang nonton makin banyak Komennya makin bikin kami semangat, positif Kami belajar dari pengalaman pribadi Apa sih problem kita dalam sehari-hari ini Jadi tujuan utama kita bukan viral Yang pertama Menebar sesuatu yang bermanfaat Konsistem Kita pastikan kualitas yang terbaik Yang kita mampu Kebetulan viral Alhamdulillah Bahwa viral, tanda kutip viral itu adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah dibangunkan lagi Ayam bertina bertelit hari ini Terima kasih telah dibangunkan lagi Ayah ke ladang Bunda bikin masakan Anak-anak riang ikut-ikutan Parian ayam Angan digerakkan Parian ayam Kaki digerakkan Parian ayam Kepala digerakkan Suara ayam Kuku luyuk Sore datang Halaman dibersihkan Masuk ke kandang Ayam kembali pulang Harapan ayam Oh Wow Yeay Ini lagunya sangat easy listening banget Ya bagus sekali Masuk masuk ke kepala gitu Betul Oke Kita tadi sudah mendengarkan gitu loh Lagu yang sudah dibawakan oleh Ari Naga Family Itu bertanggung buat semuanya This is Ari Naga Family teman-teman semua Yeay Nah Ari Naga Family ini adalah konten kreator yang di beragontakan ada Pak Arinya Ada Bu Aga Ada siapa? Kak Abama ya? Kak Abama Kak Abama ada Kak Ruby sama Kak Beril gitu Nah Jadi ayah bunda dan teman-teman sekalian Ari Naga Family saat ini telah mempunyai 5,6 juta subscriber di Youtube 5,8 5,8 sekarang Wow Wah Dan juga Tetap masih produktif untuk namanya mengeluarkan musik-musik dan karya-karya yang viral gitu ya Termasuk tadi lagu yang dinyanyikan ini sangat easy listening gitu Makanya kenapa orang-orang subscribe ya gara-gara lagunya bagus gitu ya Bener banget Nah selain gitu ayah bunda Ari Naga Family ini adalah konten kreator yang dimana Itu tuh membuat lagu-lagu atau musik gitu loh Yang dimana friendly friendly banget gitu loh Family friendly yang dimana Itu tuh membuat anak-anak tuh suka buat mendengernya Terus juga Apa namanya lagu-lagunya tadi tuh yang apa? Taria Ayam gitu Dan masih banyak gitu loh contoh-contoh lagu-lagu yang ada di channel Ari Naga Family ini Contohnya nih yang itu Itu Banyak banget itu di release di Tiktok banyak banget soundnya wah Nah itu cukup viral sih Nah kira-kira nih Pak Ari sama Bu Aga nih Kenapa sih Membuat konten-konten itu tentang lagu-lagu atau musik-musik tentang anak-anak gitu loh Kenapa gak Konten yang Itu tuh Apa yang seru-seru gitu Selain ke keluarga atau yang anak-anak gitu Betul jadi kebetulan sebelumnya saya mau informasikan dulu Tarian Ayam tadi Lagu Tarian Ayam tadi Kebetulan memang kami mendapatkan penghargaan Ami Awards Wow Wah Itu 2023 Untuk lagu Tarian Ayam Kategori lagu anak Group Oh Nah jadi memang Jadi gini Jadi untuk lagu-lagu kami bisa diterima oleh anak-anak Tapi sebenarnya kami Meng-create lagu ini bukan untuk anak-anak Tapi lebih ke lagu untuk keluarga sebenarnya Karena isinya Lebih ke inspirasi buat keluarga Memang bedanya adalah kalau lagu keluarga bisa diterima oleh anak-anak Tapi kalau lagu anak belum tentu untuk keluarga gitu Jadi memang kami menciptakan sebenarnya lebih spesifiknya bukan untuk lagu anak tapi lagu untuk keluarga Nah filosofi Tarian Ayam itu apa sih sebenarnya tuh? Waduh itu panjang Boleh Boleh Secara garis besar tuh nih contoh nih Ayam jantan berkokok pagi-pagi terima kasih telah dibangunkan lagi itu lebih ke bersyukur Jadi kita kan setiap hari bangun tidur itu kan sebenarnya dibangunkan lagi Kita telah dikasih lagi kesempatan untuk memulai hari berikutnya dan kita harus bersyukur Lalu ayam betina bertelur hari ini Terima kasih ada santapan lagi Jadi rezeki setiap hari selalu dijamin kita bisa makan gitu Ayah ke ladang Ayah bekerja Bunda bikin masakan Bunda menyiapkan apa ya Masakan buat anak-anak Anak-anak riang Mendidik dan lain-lain Dan mendidik gitu Terus anak-anak riang ikut-ikutan Kalau ayah dan bundanya riang Anak-anak ikut riang Wah ini maknanya sangat deep sekali ini Artinya orang tua itu sebagai teladan ya Teladan bagi anak-anak Jadi kalau pengen anak-anak happy riang Ayah bundanya juga harus riang juga Tangan digerakkan, kaki digerakkan, kepala digerakkan Artinya itu kita di dunia ini harus menjadi orang yang bermanfaat Tangan kita, kaki kita bergerak Kepala kita tuh maksudnya berfikir gitu Lalu sore datang ayam kembali pulang Maksudnya nanti ketika kita tua Kita inget bekal kita itu ya Akan kembali lagi nanti ke sang pencipta gitu Seperti itu Padahal kita dari tadi Wah jadi gini ayah bunda teman-teman Jadi di apa ya Di balik lagu yang tadi found tadi tersimpan Tersirat deep meaning di dalamnya gitu Pesan religi di dalamnya gitu Wah ini berarti yang bikin liriknya jenius berarti Siapa yang bikin liriknya Wah Pak Ari tepuk tangan plus untuk Pak Ari Assalamualaikum Jadi nanti Kak Rafsyah sama Kak Dito Kalau lagi nyanyi lagu Ari Naga Coba kalian teliti di dalamnya ada pesan apa Termasuk lagu Termasuk lagu meong dance Lagu meong dance itu ya Anak kucing meong meong Nah itu kan naik apa Nggak dikasih Minta makan Minta makan Meong meong Nggak dikasih meong meong Naik meja meong meong Artinya gini Kalau kucing kalau dia minta makan kita nggak kasih Jangan salahkan kucingnya kalau dia sampai naik meja gitu Untuk ngambil makanannya Artinya kita memang harus berbagi Agar tidak terjadi chaos gitu Maksudnya kita belajar berbagi Intinya sih itu Wah Parah sih Ini parah banget Kece banget Harus mencerna gitu loh ya Harus mencerna Dalam-dalam gitu Dalam sebuah lagu fan yang sangat ramik-ramik gitu Oke Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sih boleh di-share awal mula perjalanan Ari Naga Family Konten hingga bisa viral dan punya banyak subscriber sini di Youtube nih Boleh lah sharing-sharing gitu Awal-awal konten gitu Mudah Yang jawab Oke Jadi kita mau sharing apa yang kami alami nih Kak Sebelumnya Untuk konten sendiri Kami tuh Sebelum adanya Youtube mungkin Atau ada media sosial yang lain Kami tuh memang menciptakan karya Lebih tepatnya ayah sih Kamu bikin lagu-lagu dari tahun berapa? Kalau bikin lagu dari tahun 2004 Oh 2004 ya Ya Senior banget Udah 20 tahun loh 20 tahun Saya belum lahir Nah Dengan adanya Youtube Terus kita punya wadah nih kan Untuk menuangkan karya-karya kami nih Untuk Ari Naga Family sendiri awalnya namanya bukan Ari Naga Family Kak Channel kami tuh namanya Ari Naga Bu Nah Jadi ayah sama bunda aja Kami bikin lagu Nge Apa Mess up Terus Pokoknya berkarya aja Itu 2017 Jadi Channel kami tuh sebenernya di create-nya di tahun 2017 Nah pokoknya kita bergerak aja Apa yang bisa kami lakuin Kami lakuin Apa yang bisa diupayain Diupayain Mungkin Memang Apa ya Pasarnya mungkin belum Ketemu aja gitu Tapi upaya sih Terus aja Berlanjut Di tahun 2020 Kami Membuat lagu bersama anak-anak Bukan yang direncanain Oke deh Kalau gitu kita ganti konsep Nggak kayak gitu Jadi Berkarya aja sama anak-anak Dengan lagu Drama main HP Yang edukasinya adalah Bahwa anak-anak tuh kalau main HP Oke Dibatasi Diawasi Ditemani Ya gitu Dipinjami Dari konten itu Ternyata banyak yang share Banyak yang nonton Terus kita mau lihat Thanks to Abah Isan waktu itu ya Wah Karena waktu itu Kami bikin lagu main HP itu Setelah ikut parentingnya Abah Isan Weh ini shout out to Abah Isan yang kemarin baru kesini juga nih Nah hampir kesini waktu itu Dari pulang dari Abah Isan Kami kayak punya Pengen menyampaikan Tapi kan kami bukan ahli parenting ya Kalau tiba-tiba nyampein Kayaknya Bukan postingnya gitu Terus kami wujudkan Menjadi karya lagu Dishare Didengerin Orang merasa bermanfaat Oh kayaknya manfaat kita Letaknya saat kita berkolaborasi sama keluarga nih Kayaknya manfaat kita akan lebih maksimal deh Kalau kita bareng-bareng Setelah kita posting di Facebook Teman-teman yang bilang bahwa itu viral Bilang taruh di Youtube Dan daftarkan Nah dimulai keseriusannya dari situ Awalnya kami tuh share-share aja Gak pernah ngedaftarin Gak pernah tahu kalau ada apa namanya Supaya hak cipta kami tuh dijaga tuh harus digimanain Gak tahu Pas lagi di Facebook Dibilang nanti kalau di-share orang-orang Takut diklaim apa segala rupa Pokoknya kami diajarin lah Jalan ceritanya Belajar regulasinya Belajar regulasinya Dari itu Kemudian Namanya kami ganti Bukan Arinaga dulu Jadi Arinaga Family Di tahun 2020 Memang asalnya itu bukan untuk konten keluarga Bukan untuk konten anak Karena dari namanya aja Arinaga Eh sorry Arinaga gitu Oh Arinaga gitu Arinaga gitu Jadi bukan Marga ya Takutnya di sangga Marga si Naga Jadi Arinaga itu singkatan dari Arinaga Baru setelah Dulu tuh kami membawakan lagu-lagu umum lah pop gitu Baru setelah bersama keluarga Ganti nama channel itu Channel yang sama cuma ganti akunnya gitu Namanya Eh akun yang sama ganti namanya Dari Arinaga Duo Menjadi Arinaga Family Karena bersama anak-anak Betul seperti itu Jadi kalau misalnya nih kakak-kakak Mengalami stok mungkin Di kreasi kalian Yang entah dibikinnya setahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Gak apa-apa Kami pun Berkarya tiga tahun Itu Apa namanya terus-terusan Dan tiba-tiba dapat formula Arinaga Family di tahun 2020 Karena yang paling penting itu proses Prosesnya Prosesnya Hasil tidak pernah mengkhianati proses Wah Ini insan sama banget Asyik Proses Terbalik nih kayaknya Proses tidak pernah mengkhianati Hasil Eh bener gak? Apa yang bener Itu lagu yang masih Tapi kalau kita Hasil tidak perhenti proses Kalau diajarkan disini kan Oh gitu ya Iya gitu Artinya di tuker-tuker juga Sama-sama 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 Nah terus Dari lagu itu Karena ayah memang sebelumnya Apa produktif untuk membuat lagu Dan kami juga produktif dalam iseng-iseng membuat video Akhirnya Konten kedua Ketiga keempat ya Begitu saja keluar Karena kan proses tadi sudah mengolah kami menjadi lebih siap mungkin ya Gitu Akhirnya ada lagu internet mati Terus Masakan bunda Versus mie instan Yang semuanya diterima Diterima Begitu Alhamdulillah Berkembang channelnya Dari yang tadinya subscriber kami Sekitar kurang dari 50 orang Langsung dari satu lagu itu 100 ribu Langsung Silver play button Silver play button Nah Makin semangat dong Makin seneng Terus Orang-orang yang apa ya Nonton makin banyak Komennya makin Bikin kami semangat positif Terus kenalan kami dari ayah dan bunda juga banyak Gitu kan Jadi kami makin seneng bikinnya Akhirnya Kami belajar dari pengalaman pribadi Apa sih problem kita dalam sehari-hari ini Rumah berantakan Kita bikin lagu Mau sekolah terlambat Kita bikin lagu Gara-gara apa? Rebutan kamar mandi Kita bikin lagu Apa lagi? Ada pakir datang Kita bikin lagu Ada lata-lata Kita bikin lagu Nah sepeda reda tiga Dimainkan sama Beryl Kita bikin lagu Anak-anak kok Susah menghafal Pancasila Kita bikin lagunya Menghafal Pancasila Susah menghafal Arah mata angin Arah mata angin Kelas 1 SD Kita bikin lagu Apalagi kamu kelas 6 ASEAN ASEAN Dia susah ngapalin negara ASEAN Apa negara-negara ASEAN Kita bikin lagunya Jadi lagu ini tercipta Dari problem-problem sehari-hari gitu Betul Wah Ini bagus sih Luar biasa banget Sibling-sibling skor gitu Nah jadi kalo konten-konten mulai dari permasalahan diri kita Akhirnya dibuat sebuah lagu gitu Iya Sebenernya kami tuh ga nasehati diri kami sendiri Dan juga orang lain juga gitu Semoga bermanfaat untuk orang lain juga Tapi pasti pertanyaannya Kok bisa sih langsung di Waktu itu kebetulan diterima gitu Langsung bisa 100 penonton 1000 subscriber di lagu itu Sebenernya itu kami juga ga ngerti Kenapa bisa begitu Cuma yang kami bisa Garis bawahi disini Bahwa viral Tanda kutip viral itu adalah Rumusnya adalah Ketika ada momentum bertemu dengan kesiapan Menurut saya itu ya Ketika itu ada momentum Mungkin momentumnya Bisa dikatakan lagi Covid ya Sebelum Covid itu tuh Detik-detik sebelum Covid Tapi orang main HP udah banyak Setelah itu baru kan Jadi Covid itu orang momentum melihat gadget kan Betul Nah ada kesiapan kami di dunia musik yang menciptakan karya Mungkin itu ketemu Momentum bertemu dengan kesiapan Akhirnya menjadi viral Saya rasa rumus viral tidak ada Tapi itu bisa dijadikan acuan Begitu Rezekinya datang Begitu saja ya Awalnya gitu ya Iya Seperti itu Jadi kita harus ada skill dan juga ada momentum Ada timing gitu ya Betul Karena kesiapan itu harus yang selalu kita jaga ya Kesiapan itu artinya kita punya passion atau punya hal yang kita sukai Lalu bertemu dengan momentum yang pas Nah itu biasanya Ledakan disitu Karena kalau viral nih Kak Kebetulan untuk YouTube Arenaga Ayah kreatornya Dan aku yang ngejagain analisa pergerakannya Analitiknya itu aku lihat gitu Jadi kalau kami ini postingnya stabil atau konsisten Nah itu penonton kita juga akan bertahan Jadi viral itu jembatan pembuka Kita bertemu dengan banyak orang Dan diterima banyak orang Tapi pada saat tidak konsisten Grafiknya turun Susah lagi untuk naik Jadi konsisten tadi Kesiapan tadi Yang menjaga kita itu tadi adalah Kesiapan Sempat down Gara-gara kita waktu itu belum mempelajari Bagaimana cara Algoritma itu berjalan Uploadnya sebulan sekali waktu itu Ya karena kan perlu ide Terus uploadnya kadang sebulan sekali Kadang dua bulan sekali Ternyata algoritmanya itu turun Nah algoritma yang turun itu susah banget untuk naik Harus viral lagi baru naik Nah supaya tidak terjadi seperti itu Viral nggak viral Seperti apapun Bergerak tetap harus Oh berarti tetap konten gitu ya Tetap konten Naik gatur harus tetap konten gitu Wah ini adalah Rumus perviralan dari Arina Gapaini Seperti mengayu sepeda Kita harus tetap mengayu Biar nggak jatuh Kelas masyarakat Luar biasa banget Jadi untuk teman-teman Teman-teman Se-seperjuangan untuk Bisa mengonten gitu Harus tetap konsisten Gak boleh upload setahun sekali Apalagi saya punya youtube channel kan Udah nganggur 6 bulan gitu Terus juga jangan cuman viral doang gitu loh Iya benar-benar Oh bingung udah turun tuh gimana naikinnya lagi gitu kan gitu Jadi tujuan utama kita bukan viral Kak Yang pertama Menebar sesuatu yang bermanfaat Benar Konsisten Kita pastikan kualitas yang terbaik yang kita mampu lah gitu Kebetulan viral Alhamdulillah Dan juga ingat Viral-viral harus tetap Bermanfaat Dan juga bisa mengedukasi orang-orang lain Amin Insya Allah istiqomal Viral yang Bagus Nah kira-kira gimana sih gitu loh Bisa Pak Ari sama Bu Aga gitu loh Satu keluarga tuh kompak banget gitu loh Yang bener-bener kayak Bisa bikin konten nyanyi Terus bisa buat Apa namanya Bisa dia menggunakan arrangement gitu loh Sampai bener-bener kompak gitu loh Itu tuh penjagaannya atau latihannya gimana sih gitu Kompak apa tipsnya Sebenernya kalo dibilang Kita suka ada beda pendapat Atau enggak Ada Seri Tapi kan yang di videoin Pak Gini Udah jadi Udah jadi Kelihatan kompak itu gini ya Ada lima hal Dengan warna yang mirip Digabungkan itu terkesan kompak Ya enggak Oh iya bener Serasi Tapi kalo ada lima hal Tapi warnanya tuh berbeda banget Dikabungin kayak gak kompak Jadi gini Ada pepatah buah jatuh tak Jauh dari pohonnya Artinya kami sadar bahwa Saya musisi Istri saya juga Bunda Penyiar radio Nah anak-anak nih pasti gak jauh dari dunia Apa ya apalagi lingkungannya juga Memang lingkungan di rumah itu kan Saya bikin musik Menghadapi klien dan lain-lain Jadi mereka udah biasa Saya pikir Ya udah Gak usah jauh-jauh Gak usah jauh-jauh Ya disitu aja Jadi terkesan kompak Jadi sebenernya Hanya karena warna yang mirip aja Dari kami semua gitu Jadi kami cuma Berusaha mengenali diri kami ini Apa sih gitu Dan mengenali Mereka nih anak-anak kami nih Dengan lingkungan seperti ini tuh apa Yang bisa menyatukan Gitu Dan sekarang nih Bunda lagi ngajarin anak-anak Untuk belajar voice over Gisi suara Nah ya kalau anak sekarang lagi sering voice over Karena ada segmen konten itu gambar bareng Bama Jadi karena anak dari kecil itu suka menggambar Jadi Bunda bilang gini Mending di kontenin aja Ajarin viewers-viewers Arinaga Family Biar bisa gambar yang simple Jadi dia bikin kayak misal kelinci Bikin paus Bikin lumba-lumba Tapi dengan cara yang simple Nah terus setelah bikin video itu tuh Anak belajar voice over jadinya Gitu kak Jadi kita mengenali nih Bama sukanya apa Dari kecil dia kan sukanya gambar Less gambar juga Terus mau gambar juga Bukunya aja juga banyak gambar-gambaran Berarti udah kamu suka gitu Kamu suka dan kamu bisa Terus Bama itu kalo bikin gambar Simple tapi lucu menurut aku ya Menurut Bunda tuh Ada tastenya Kakak tau gak sih tuh Gambar gak semua orang bisa loh Bunda aja gak bisa Coba deh kamu ajarin subscriber kita untuk gambar Gitu Jadi pada saat gambar Tentu aja kita kalo sambil ngomong kan Bakal memikirkan dua hal ya Ngomong tapi juga konsentrasi untuk menciptakan gambar yang lucu Udah gak usah ngomong dulu Kamu gambarnya konsen Multitasking berarti ya Udah aja kita suruh dia gambar Udah selesai gambarnya kita edit supaya menjadi satu menit Karena kan kontennya short Setelah udah rapi satu menit Kak VO Tinggal VO deh Cara VO nya sambil Sambil liat videonya sambil ngomong Jadi misal di videonya aku lagi gambar Aku bilang aja Oke guys jadi kita Pertama gambar setengah lingkaran dulu Terus jangan lupa dikasihin kakinya gitu lah Jadi terkesan saat itu ngomong lagi ngambar sambil ngopadar sebenernya enggak ya Jadi ngevio Masukin di videonya itu setelah videonya jadi gitu ya Betul Ini ngomong-ngomong nih Bocil Bocil juga VO nih Gimana Kak Ruby Kak Ruby nih biasanya apa nih Sehari-hari ikutnya juga kah? Atau bikin short movie juga kah? Gimana? Kalau Ana biasanya Apa ya Misalkan bikin konten Mau makan apa Makan-makan viral atau Review yang lagi viral-viral gitu Tapi bikin konten dulu Tapi akunya diem sambil Adanya diem Jadi bikin konten sambil diem aja Nanti abis itu setelah selesai kontennya Langsung di VO juga kayak gitu Food vlogger berarti ya food vlogger juga gitu Jadi sebenernya diem banget juga enggak Nikmatin aja Seenjoy kalian kalau bener-bener Menikmati itu Bedanya ini ada kamera aja Gitu Dia mau Dia mau wah paget dengan rasanya Dia mau Bereaksi apapun Biarin aja Gitu nanti Baru yang gak ada suaranya kita masukin Terus Ruby juga lagi ini Lagi belajar vokal sama ayah Oh belajar vokalnya Karena aku melihat Ruby ini ada yang Menonjol tuh di bagian vokal Potensi gitu ya Jadi potensi disitu Jadi insya Allah nih doain juga Sebentar lagi Ruby ngeluarin single Bukan di arena gak Tapi kita tergabung dengan salah satu major label di Indonesia Wah Dan bentar lagi Rilis Ruby mau debut Eh Joy Coba Beril sama Ruby Ruby Oh Ruby mau debut Weee Stay tune ya di debut single nya Ruby Oke Nah kalau Beril ceritain Nah kalau Beril gimana Beril Kalau Beril suka review-review makanan juga Tapi kadang kalau lagi sarapan Abis tuh Lagi makan Kiripan sehari-hari Iya kiripan sehari-hari Nanti kata bunda tinggal nikmatin aja Abis tuh nanti gak lama Fi Tau gak Ada sehari-hari yang Beril lakuin Setiap sore Setiap hari Belajar kiroati Belajar surat pendek Yang memang sehari-hari Dia lakuin begitu saja dengan alami Terus karena bunda kepengen ngevideo in ya Tau-tau banyak yang nonton Dan merasa terbantu Sama bacaan kiroati itu Kan di Indonesia ini banyak ya Yang mau baca kiroati ya Terus nanti kita kasih tau tuh Ini kiroati Tiga halaman berapa Terus mereka menyimak coba Kami gak luar nyangka Bakal ada yang menyimak Nama kontennya apa? Ngaji Baran Beri Wah ini selain bikin konten Kayak namanya Food Vlogger gitu Harus membuat konten yang Kayak ngaji-ngaji gitu juga Ini termasuk apa ya Hal-hal yang bagus gitu Pokoknya sehari-hari kak Sehari-hari Sehari-hari kan kita apa sih Makan Jalan-jalan Ngobrol Tebak-tebakan Main game bareng Gitu semuanya Ya pokoknya yang menurut kami bisa bermanfaat Kalo yang gak ada manfaatnya ya jangan Oh iya bener-bener Oh iya bener-bener Bener-bener Kalo boleh tanya ini Bu Aga dulu Jadi penyara di mana gitu kalo boleh Jadi kak dulu waktu aku SMA Pengen punya uang jajan kan Ceritanya aku Ada radio yang membuka Pendaftaran hanya untuk anak SMA Terus Tadinya gak berani Tapi karena kepengen punya kemampuan apalah gitu ya Memberanikan diri Ternyata disana diajarin Bisa diajarin mixernya Cara ngomongnya Jadi MC Jadi MC Menghilangkan medoknya Apa dari Solo Oh wala Iya Terus diajarin gimana supaya kita tuh Berbicara tanpa banyak mikir dan banyak ee ee gitu Gitu Terus Gimana kita bisa menangkap satu artikel Untuk disampaikan dengan cepat ditangkep dan disampaikan dengan style kita Itu diajarin semuanya Pokoknya aku bermanfaat banget deh Menurut aku tuh ilmu yang sangat mahal dan sangat bermanfaat sampai saat ini gitu Tapi meskipun radio sekarang udah gak terlalu populer kayak dulu ya Tapi ajang seperti podcast ini sangat bermanfaat nih untuk jadi host seperti ini bisa belajar kan Dulu bedanya cuma medianya aja ya Kalo di rumah radio aja gak keliatan ya Kalo sekarang podcast Aku juga seperti kakak-kakak gini men-interview orang gitu seperti itu Boleh dicondohin gak kayak intronya gitu? Eh ah Jangan dulu cowoknya Opening Ya opening Radio Misalnya channelnya Arena Gun Radio ya Arena Gun Radio Oh boleh Ikan nama FM ya Ini hargan mana berapa bu? Hegar mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Hegar mana empat Ketemu lagi bareng Aga Kandi disini di Infantama Radio Stand tune terus sampai jam 2 siang Wah 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 ini udah kayak namanya kayak namanya DJ-DJ radio yang ada di radio gitu banget Dan kita mainin mixernya sendiri Aku tuh diajarin nanti kalo kamu openingnya segini detik Gimana caranya opening beat masuk Vokal masuk tuh kamu udah dinyem Gitu Jadi kita belajar Jadi teleminya pas bunda berhenti ngomong lagunya pas Pasti itu tidak berjalan begitu aja ya kak Aku nyari opening aja bisa berkali-kali mencoba gitu Oke 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 Jadi nih teman-teman dan ayah bunda sekalian for information Ternyata Namanya Arinaga Family ini juga beberapa kali Terah berkolaborasi dengan S.I.T.N. Satama Untuk Membuat jingle-jingle Kegitan-kegitan kesiswaannya Contohnya seperti S.I.M.M.C.M.P.S.M.U.P.M.S.T�� Kegitan-kegitan Maka Expo Maka Expo Dan juga banyak-banyak banget Yang udah berkolaborasi kan dari S.M.M.C.M.P.M.P.M.S.T.M.T. perceptual di tahun berapa sama faktor kali tahun 2017 Tahun 2005 ya tahun ini Nah Boleh diceritain ga sih namanya Behind the scenes gitu Amanya Benetsorti Behind the scenes Dari pembuatan dari kolaborasi Jingle juga untuk S.I.T.N. Satama Boleh satu kekisah gitu Jadi karena saya ceritain dulu ya latar belakang saya memang kan musisi Awalnya memang saya mulai dari 2004 itu menciptakan lagu, beraransemen Aransemen itu artinya menata musik Jadi udah dari dulu waktu 2008 juga saya termasuk di tim Indonesia mencari bakat di trans ya waktu itu ya Saya bersama Vicky Sianipar Jadi mengaransemen, menggarap sebuah lagu itu sudah biasa gitu Ibaratnya udah-udah kita lakukan sejak dulu Lalu ketika ada kerjasama dengan Insan Tama kebetulan kan kami, anak-anak kami kan sekolah di Insan Tama semua nih Nah kerjasama saya bikinkan jingle dan lain-lainnya Itu prosesnya ya begitu aja seperti biasanya kalau bagi saya ya Pertama bikin lirik dulu, lalu nadanya seperti apa Baru kita kemas dengan musik dengan referensi seperti apa Misalnya pengen gaya-gaya kayak gini, ya saya bentuk seperti itu gitu Jadi kalau di musik itu kan ada poin-poinnya, ada satu lirik syair ya Lalu nadanya seperti apa, nah baru bajunya, bungkusnya ini aransemen namanya Nah aransemen ini proses di studio ketika kita isi drumnya, isi bassnya, gitarnya, piano dan lain-lainnya Lalu dibentuk dengan chord yang seimbang, baru finishing-finishing itu kayak mixing, mastering, editing Ya di deh udah saya sih itu udah menurut saya itu hal yang sudah biasa saya lakukan gitu Dan di behind the scene-nya, intinya sih gini, bahwa saya ingin sumbangsi apa nih kepada Insantama ini Begitu juga Insantama take and give pada saya kan Alhamdulillah sudah anak-anak sekolah di Insantama gitu Mereka para guru kan juga para pendidik ya, itu sangat berjasa sekali Oke, nah kan tadi Pak Ari sama Bu Aga juga kan udah menyampaikan bahwasannya Anak-anaknya juga bersekolah di Insantama gitu loh Terus kenapa sih Pak Ari sama Bu Aga ini menyekolahkan anaknya di Insantama gitu loh Kenapa gak di sekolah lain gitu kan Ya benar-benar Banyak sekolah lain yang berbasis dengan boarding dan lain-lainnya gitu loh Kenapa gitu loh Awal mula sih denger Insantama karena kakak menyekolahkan anaknya di Insantama Nah aku sama kami tuh keluarga tuh rumahnya deket-deketan Terus sekolah di situ, terus kami kan jadi familiar oh ada sekolah Insantama gitu Mulai tanya-tanya, oh ternyata harus nabung, kami nabung Dan kenapa kami tertarik banget dengan Insantama bagi kami dari sudut pandang kami Lokasi juga kan deket kalau ini kan Bogor kota banget ya Dan kami memang gak jauh dari sini Jadi gampang untuk transportasi dan lainnya gampang Pertama itu sih memang yang paling kami pikirkan ya Apa, jarak Karena kan kalau sekolah setiap hari ya kak Kamu pengennya yang simple dan deket Dan pokoknya deket lokasi ini yang jadi faktor terutama awalnya Awalnya Bama ya, sekolah di Insantama Terus Strategis lah lokasi Kedua ya ini, pendidikan dasar di sekolah dasarnya itu Terutama untuk ahlak, baca Qur'annya itu bagus gitu, kuat Benar-benar Kami compare dengan, mohon maaf misalnya SD Negeri gitu ya Itu porsi belajar agama itu sangat sedikit gitu Jadi kami pengen menanamkan kepada anak-anak disini Nilai-nilai keagamaan yang fondasi yang kuat gitu Dan Insantama Insya Allah sanggup gitu Dan sudah terbukti, Bama kan SD nih, Insantama sekarang udah SMP Ayah Bama baca Qur'annya lebih lancar dari saya Terus ya udah lanjut adik-adiknya Terus kita gak cuma menikmati ke-dekatan jaraknya tadi ya Ternyata sama gurunya deket Terus seru gitu sekolahnya tuh ya Ada visiting, ada mabitin, semuanya seru Kebetulan dulu saya ibu fosis Wow Jadi bener-bener menyaksikan kegiatannya gitu ya Oh iya Ibu fosis yang aktif gitu Biasanya gitu, ibu fosis paling aktif gitu dari gurunya juga kan Jadi kan kami, saya secara langsung ya berarti Datang saat visiting, datang saat mabit Terus apa kayak bisa terlibat langsung gitu Begitin anak-anaknya gitu ya Terus guru-guru juga kayak dikasih masukan dari orang tua tuh welcome Pokoknya enak banget deh hubungan antara orang tua dan guru tuh saling mengisi Kemistrinya dapet gitu ya Iya Terus anak-anak kan liat deh kalau pulang sekolah gitu Guru tuh mungkin capek ya Tapi kalau di Insan Tama tuh anak-anak masih diajak main Aku tiba-tiba terkaget-kaget anakku dijempalitin Dan dia yang gembira Wadih, wadih, wadih Aduh, Pak Isap bener-bener Pas anak SD juga emang suka gitu kayak Diserbu sama anak-anak gitu abis itu dijerantem Berantem gitu kayak aduh, itu aduh seru banget Seru banget dan akhirnya aku tau gak Aku bilang Pak Isap, kan anakku antri tuh Antrinya panjang banget Pak Isap ajarin dong kata saya teh Biar nanti Ruby gak usah antri Akhirnya saya diajarin tuh Nah di rumah Kalau ada ponakan Bunda Jumpa liti Jadi banyak inspirasi yang kita dapet Cara deketnya, cara ngobrolnya Terus pola pikir sangat mempengaruhi dia kak Kayak ya meraih rida Allahnya Cara mereka apa ya Belajarnya Terus adabnya Terus bahwa semua anak itu hebat di Apa ya Hebat di bidang masing-masing Iya semua orang punya potensi Punya Semua orang punya potensi Punya passion di bidang masing-masing Nah itu dia Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita Sampai saat ini Oke bener-bener Nah untuk gimana ke Bapak ini Perasaannya bersekolah di Insantama gitu Kira-kira gimana tuh perasaannya? Yang paling kerasa itu Sekolah di Insantama tuh Menurut Ana ya guru-gurunya Karena Ana denger-dengar dari Temen Ana yang alumni SD lain gitu sebelumnya Contohnya waktu itu Ana diceritain sama Temen Ana namanya Azizi Bedanya itu Di Insantama sama di sekolah lain itu gurunya Seperti orang tua gitu Kenal sama murid-muridnya Karena Gak semua guru tuh bisa kayak gitu Benar-benar Contohnya Ana sebut nama gak apa-apa ya Waktu Peswis Waktu Peswis Ana tuh dipanggil sama Waktu lagi perpisahan gitu Ana di mention sama Bu Herlin Bu Herlin tuh Ingat kalau Ana pernah ngebantu Bikin iklan Smiley Nyam-nyam Smiley Di Maca Expo Nah menurut Ana itu hal sepele gitu Cuman bantu Bikin video Tapi Bagi Bu Herlin itu tuh berkesan Jadi akhirnya kamu Amazing gitu ya Kenapa Bu Herli bisa mengingat Sesuatu yang mungkin Aku bantu Apa Nothing to lose gitu ya Jadi apa ya Membekas jadinya Membekas Karena kita ada ikatan chemistry gitu Dari orang tersiswa Dari siswanya ke gurunya Jadi ada ikatan chemistry relationship gitu ya Terus juga Ternyata gak selewat gitu aja ya Ada bonding Terus juga kalau di SMP nih Ana kan udah mulai Apa Ana tuh di SMP Ketua angkatan kan ya Wah Nah terus Di dunia kepengurusan angkatan ini tuh Di guru tuh bener-bener ngedamping gitu Jadi kalau misalnya kita ada kendala Minta solusi atau nanya-nanya gitu Bisa ke guru Jadi gak kepikiran sendiri Jadi gak berpikiran sendiri gitu ya Gak berpikiran sendiri gitu Daripada sama gurunya gitu Oh Misalnya Ana waktu itu lagi kesusahan Nagih Anggaran gitu Anggaran topi angkatan Ana nanya ke Pak Arief Pak ini gimana ya Pak gitu Ana ceritain aja Terus dikasih solusi Jadinya Pak Arief bantu juga Di grup kelas Akhirnya Karena Pak Arief bantu Jadi pada mau Gitu lah Terus kayak Ini kan juga kayak Anak-anak Ruby dan juga Beryl gitu Ke guru tuh bisa curhat Bisa cerita Bisa Apa ya Neng Sampai sekarang saya sama wali kelas Bahkan sama guru ya Kalau ketemu tuh masih Ada aja ngobrolannya Gak cuma asal Pak bu Gak gitu Gak cuma say hi gitu Gak cuma say hi Gini-gini-gini gitu Ada yang nanya Gue agak Gak selapinya Gak bangga Pokoknya Pokoknya ada aja Obrolannya Gimana kalian dengar Gimana kalau Kak Ruby nih Kak Ruby Bersekolah di Insanawan Kira-kira Seneng banget Soalnya Dengan Anak sekolah di Insanawan Jadi Alhamdulillah Apa ya Bisa banget gitu Belajar Quran Dengan lancar Habis itu Nafalinnya juga Lancar Terus Temen-temennya juga Baik-baik Semua seru-seru Apalagi guru-gurunya Ngesupport banget Abis itu Apa ya Terus tuh Ya pokoknya puas deh Puas banget Nah kalau Kak Beryl Gimana Kak Beryl Kalau Anak Yang satu SD Masya Allah banget ya Tadi yang sudah Disampaikan oleh Ari Naga Family Semoga Bisa menjadi bermanfaat Dan inspirasi Untuk Ayah Bunda Semuanya Jangan lupa Pencet like Share dan subscribe Ke Insan Tama School Dan juga Ari Naga Family Saya Mabut Raffi Harisky Namadon Dan saya Dito Farizi Dan kami Ari Naga Family Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye